Ketua DPP PDIP, Syed Abdullah memberi sinyal partainya bisa saja bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. PDIP menyebut hal ini bisa terjadi jika ada kesamaan visi misi. Syed menyebut jika terdapat kesamaan visi misi tanpa bergabung dalam pemerintah, PDIP akan mendukung keberlanjutan pemerintahan Prabowo. Syed mengatakan PDIP akan menentukan sikapnya pada saat yang tepat. PDIP perjuangan itu akan menentukan posisinya kapan, dimana, dan sebagainya. Bukan itu soal. Soalnya adalah bagaimana PDIP perjuangan melihat visi bangsa ke depan 5 tahun di bawah Bapak Presiden Prabowo. Jika visinya sama, maka PDIP perjuangan dengan sendirinya tidak harus masuk kabinet bisa mendukung itu. Atau tidak masuk kabinet juga pasti mendukung. Intinya, pokoknya, bagi kami keselamatan bangsa dan kemakmuran rakyat adalah harga mati.